Halo, selamat pagi buat penyakit saya Jumbo Season 2, hari Kamis ini, sepuluh hari menjelang mid and great dengan Hanura di Surabaya, Jawa Timur. Nah, buat yang kangen dengan Hanura yang akhir-akhir ini gak main di kelas internasional Net TV Season 2, ya mohon maaf ya, karena saat ini Hanura sedang sibuk dengan pekerjaannya dan juga sedang sibuk dengan mempersiapkan apa-apa buat mid and great di Surabaya. Jawa Timur pada sepuluh hari yang sekarang, ya, tahun 2019-2016. Jadi, buat kamu-kamu penggemar Hanura yang kangen dengan penampilan atraktifnya di kelas internasional Net TV Season 2, jadi mohon maaf banget, kandilannya masih belum bisa main dengan kesibukannya, karena kesibukan baik itu di pekerjaan, di pekerjaan rutin dia maupun di, apa, mau mempersiapkan, mempersiapkan diri, menjelang mid and great tanggal 19 Juni 2016. Nah, buat pemirsa yang mungkin belum membeli tiket, event mid and great Hanura, nanti saya kasih tau, karena ada satu event lagi yang, satu event lagi yang ini sangat bagus banget untuk kamu-kamu-kamu yang berjiwa sosial tinggi, yaitu Halo Peduli, Hanura Friends and Family Only. Peduli, ya, akan mengadakan kegiatan amal, bakti sosial di Panti Asuhan, Vain Joseph, atau Santo Joseph, di Surabaya, Jawa Timur, bukan Panti Asuhan maksud saya, tapi adalah Panti Jompo, Panti Jompo, Vain Joseph, kalau nggak salah ya, disebut Panti Jompo lah pokoknya, namanya saya juga tau, di Surabaya, Jawa Timur pada hari Sabtu 18 Juni 2016. Nah, event tersebut, event tersebut memang sebenarnya dikhususkan bagi yang membeli gold tiket di event mid and great Hanura di Surabaya pada hari Minggu 19 Juni 2016. Tapi, pihak Hanura Friends and Family Only mempersilahkan buat para pengirsa, penggemar Hanura yang punya semangat untuk melayani yang tinggi, punya jiwa sosial yang tinggi untuk melayani masyarakat. Tidak ada salahnya untuk ikut Hello Peduli pada hari Sabtu 18 Juni 2016 di Panti Jompo, St. Joseph, kalau nggak salah ya, di Surabaya, Jawa Timur. Jadi, nanti kita, jadi nanti pemeriksa bisa menghibur para penghuni Panti Jompo yang, yang mungkin kehilangan anak-anaknya, kehilangan kasih saing dari anak-anaknya, atau mungkin mereka kangen dengan keluarganya, jadi begitu sengaja ditinggalin terus dibawa ke Panti Jompo dan mereka butuh hiburan, mereka butuh, apa namanya, ya satu pemberkatan atau blessing dari kita semua. Tidak ada salahnya, pengirsa untuk daftar di acara kegiatan amal di Panti Jompo, St. Joseph, di Surabaya pada hari Sabtu 18 Juni 2016, dan pendaftarannya tidak dipungut biaya sama sekali. Tidak dipungut biaya dan tidak ada paksaan, ya sekali lagi, untuk ikutan Hello Peduli pada hari Sabtu 18 Juni 2016, pendaftarannya tidak dipungut biaya dan tidak ada paksaan, ya. Jadi, kalau ada informasi, kalau mau daftar Hello Peduli harus bayar berapa dari akun-akun yang mengatas namakan Hanyura dan yang sejenisnya, itu tidak benar, ya. Itu tidak benar. Pendaftaran untuk Hello Peduli tidak dipungut biaya alias gratis sama sekali. Dan juga tidak ada paksaan karena syarat untuk ikut Hello Peduli ini adalah punya semangat dan punya ketulusan hati untuk melayani dan mengasihi sesama dari kita, sesama manusia. Yaitu, yang dijadikan tempat untuk kegiatan amal ini adalah di Panti Jompo, St. Joseph, di Surabaya, Jawa Timur, hari Sabtu, tanggal 18 Juni 2016. Untuk informasinya, nanti saya beritaukan lebih lanjut di promo Hello Peduli, tanggal 18 Juni 2016. Dan informasi selengkapnya bisa dilihat di Instagram, di Hanyura underscore OFC, ya. Pendaftarannya bisa lewat Instagram di Hanyura underscore OFC, dan juga bisa dengan line di Hanyura underscore OFC. Sekali lagi, pendaftar untuk ikutan Hello Peduli itu tidak dipungut biaya sama sekali. Dan tidak hanya untuk yang membeli gold tiket di event meet and greet dengan Hanyura di Surabaya, Jawa Timur, pada tanggal 19 Juni 2016. Tapi untuk semua kalangan, asalkan punya semangat dan ketulusan yang tinggi untuk mengasihi sesama umat manusia. Itu saja, syarat-syaratnya. Gampang, sederhana, dan ya begitu deh. Gampang, sederhana, dan terbilang mudah, ya. Oke, dan untuk event meet and greet-nya sendiri, akan digelar pada hari Minggu 19 Juni 2016 di Surabaya Sports and Convention Center, Super Mall Pakuan Indah, Surabaya, Jawa Timur. Mulai dari jam 2 siang sampai jam 5 sore waktu Indonesia Barat. Untuk tiket sendiri, penasanan masih bisa dilakukan dari tanggal 19 Mei sampai dengan 19 Juni 2016 hingga 10 hari lagi lho. Duruan, jangan sampai ketinggalan. Ada silver tiket dengan harga Rp200.000 dengan keuntungan 1 kali selfie dengan Hanyura. Ketemunya juga hanya satu hari di event meet and greet dengan Hanyura. Kemudian juga tempat duduk VIP ada snack yang bisa dijadikan takjir untuk berbuka kuasa setelah event meet and greet itu selesai. Dan juga ada poster eksklusif dari Hanyura yang tidak diperjual belikan secara komersial. Lalu ada juga Loh tiket, ini hanya khusus untuk 50 orang saja. Ada tiketnya Rp300.000. Tiketnya super duper eksklusif hanya untuk 50 orang saja dengan keuntungan ketemuan niranya 2 hari di event kegiatan amal. Atau bakti sosial di Tantijompo St. Joseph di Surabaya, Jawa Timur, tanggal 18 Juni 2016. Ya, hitung-hitung bisa nambah pahala lah di bulan yang penuh berkah bernama Ramadan ini. Bisa nambah pahala, bisa nambah amal kebaikan kita, bisa nambah amal soleh dan soleha kita di bulan. Dan juga ketemu di acara utama, beat and greet Akbar dengan Hanyura tanggal 19 Juni 2016. Kemudian juga dapat kesempatan 2 kali selfie dengan Hanyura. Ada juga snack eksklusif yang bisa dijadikan takjil untuk bermuka puasa setelah event beat and greet Akbar tersebut selesai dilaksanakan. Dan juga dapat poster yang super duper eksklusif dan langka dari Hanyura. Tentu saja tidak dijual secara komersial. Tapi yang lebih super duper eksklusif dan langka lagi adalah di tanda tangani langsung oleh Hanyura. Wah, jadi jangan sampai kehabisan gol tiketnya. Mumpung masih tersisa tinggal sedikit lagi. Hanya untuk 50 orang saja. Dan juga bisa dapat tempat duduk VVIP alias barisan terdepan. Jadi bisa melihat, apa namanya, bisa melihat Hanyura itu lebih jelas, lebih jernih, lebih bagus sininya. Anglenya kayak menonton televisi high definition. Yang gambarnya itu jelas, jernih, suaranya pun juga jelas, dan juga, apa namanya, persih. Persih dan, ya, celing banget. Kalau yang silver ticket, ya, itu kayak, ngeliat, apa Hanyura itu, ya, ibaratnya, ngeliatnya pakai TV standar definition yang udah ketinggalan zaman. Jadi, makanya buruan pemirsa beli tiket gold, beli gold tiket if they meet and greet Hanyura. Kalau mau lihat Hanyura dari tempat duduk yang paling depan, kayak ngeliat, kayak ngeliat dengan televisi high definition. Mau, mau beli tiketnya yang gold, kalau bisa. Tinggal sedikit lagi. Tiketnya 300 ribu rupiah dengan keuntungan yang, wah, super, buper, eksklusif, dan jangan sampai ketinggalan untuk first class facilities, ya. First class opportunity, dan first class chance to see Hanyura in high definition. Jangan sampai ketinggalan, jangan sampai kebukaan, ya. Beli gold tiket 300 ribu rupiah, dapat first class privileges, dan juga first class high definition beauty of Hanyura. Bisa ngeliat dengan kecantikan yang Hanyura secara langsung, secara high definition, ya, itu. Jangan sampai yang digelan, beli gold tiketnya, ya. Ya, lumayan, dapat kesempatan ketemu dua hari, Hanyura tanggal 18-19 dini, dua kali selfie, dapat snap eksklusif, dapat poster yang ditandatangani langsung sama Hanyura. Nggak diperjual belikan secara komersial, gitu. Nah, 300 ribu, tapi sebanding dengan kualitas dan privilege-nya yang sudah pasti high definition banget, high class banget, dan first class banget, gitu loh. Oke? Jangan sampai ketinggalan, untuk pemesanan tiket dan pembelian tiket sendiri bisa dilakukan lewat line di Hanyura underscore OFC, atau Hanyura underscore OFC, itu lewat saudari Valeria, dan line dari saudari Dinda, Queen underscore Dinda. Nah, saya kasih aja, intinya kontak details-nya di kolom deskripsi di video ini, supaya nanti bisa lebih mudah untuk memesan tiket dan membeli tiket event meet and greet tersebut dengan lebih aman nantinya. Dan ingat, event ini hanya khusus untuk 300 orang saja, hanya 300 orang saja, hanya 300 orang, 300 orang ini adalah yang membeli tiket silver dan gold dengan keuntungan yang tentunya berbeda-beda, gitu loh. Jadi, sekali lagi, catat tempat, waktu, dan tanggalnya, hari Minggu, 19 Juni 2016, the first meet and greet with Hanyura di Surabaya, Jawa Timur, meet and greet Akbar, ya, dengan Hanyura di Surabaya, Jawa Timur. Tanggal 19 Juni 2016, hari Minggu, di Surabaya Sports and Convention Center, Super Mall Pakuun Indah, Surabaya, Jawa Timur, mulai dari jam 2 siang sampai dengan jam 5 sore, waktu Indonesia Barat. Jadi, buat kamu, penggemar Hanyura yang tinggal di Surabaya, Jawa Timur, atau yang kebetulan lagi ada di Surabaya, Jawa Timur, beruan, beli tiketnya, pesan tiketnya, kalau bisa beli tiket yang gold, pesan tiket yang gold, 300 ribu rupiah, dapet first class privilege, dapet high class privilege, bisa melihat Hanyura secara high definition, Belum membeli gold tiket 300 ribu rupiah, hanya khusus untuk 50 orang saja, jadi buruan sebelum kehabisan, oke? Gitu. Dan saya juga selalu mengimbau dan selalu mengingatkan pada pemirsa James Notchison Tzu, terutama buat penggemar Hanyura, hati-hati terhadap penipuan yang mengatasnamakan Hanyura, Hanyura Official Fans Club, dan juga Hanyura Friends and Families Only, atau disingkat hello. Hati-hati terhadap penipuan-penipuan tersebut, waspada juga calo, karena tiketnya tidak diperjil, belikan secara komersial, hanya bisa melalui saudari Valeria dan saudari Binda lewat line, Hanyura underscore OFC, dan Queen underscore Binda. Jadi, mohon waspada terhadap penipuan yang mengatasnamakan Hanyura, Hanyura Friends and Family Only, dan juga Hanyura OFC, hati-hati atas akun-akun media sosial palsu yang mengatasnamakan Hanyura, Hanyura hanya punya Facebook fanpage, dan Twitter dengan ID yang sama, Hanyura ONI, dan Instagram dihan underscore Yura. Dan juga Snapchat di Tite Diosul, Tite Diosul, Tite Dio S-Y-U-L, itu Snapchatnya Hanyura, dan Hanyura tidak punya line, dan akun-akun lain yang mengasosiasikan sebagai Hanyura itu tidak benar, palsu. Jadi, mohon sekali lagi, kalau ada informasi-informasi dari akun-akun yang mengatasnamakan Hanyura, Hanyura OFC, dan Hanyura Friends and Family Only di Singkat Helo, mohon nanti jangan terkecoh karena kebanyakan palsu, nanti mohon dilaporkan lewat line di Hanyura underscore OFC, dan Instagram juga ID-nya sama di Hanyura underscore OFC, nanti biar ditangani lebih lanjut oleh pihak Helo. Jadi, mohon hati-hati atas penipuan yang mengatasnamakan Hanyura, yang mengatasnamakan Hanyura Friends and Family Only, dan juga yang mengatasnamakan Hanyura OFC. Jadi, mohon untuk menghati-hati, dan sekali lagi, terakhir saya ingatkan kembali, the first meet and greet with Hanyura di Surabaya, Jawa Timur, ini meet and greet akbar dengan Hanyura S-Omi Cetar dari Korea Selatan yang popular di Indonesia itu. Hari Minggu, tanggal 19 Juni 2016, mulai dari jam 2 sel sama dengan jam 5 sore, bertempat di Surabaya Sports and Convention Center atau SSCC, Super Mall Pakuan Indah di Surabaya, Jawa Timur. Tiket, ada silver tiket, 200 ribu rupiah, gold tiket hanya untuk 50 orang saja, 300 ribu rupiah, dan event ini terbatas hanya untuk 300 orang saja. Pembelian dan pemesangan tiket dapat dilakukan lewat Saudari Valeria, lewat LINE di Hanyura underscore OFC, dan Saudari Dinda di LINE di Queen underscore Dinda. Pemesangan tiket masih bisa dilakukan sampai dengan tanggal 19 Juni 2016, jadi duruan, jangan sampai kelupaan, jangan sampai ketinggalan, buat para penggemar Hanyura, jangan sampai kelupaan, jangan sampai ketinggalan, dan jangan sampai gak datang ke acara. Mid and Great Akbar tersebut, karena event tersebut sangat jarang diandain, sangat jarang, sangat antik, sangat lengkap. Nanti bakal ada informasi lebih lanjut mengenai Mid and Great dengan Hanyura di Jakarta dalam waktu dekat, insya Allah. Dan nantinya akan saya informasikan kapan dan dimana kelaksanaan event Mid and Great Hanyura selanjutnya. Entah itu di Jakarta dan di luar Jakarta, nanti pasti akan saya informasikan. Dan saya akan informasikan lewat kanal itu, saya James Lawrenceman Foschel. Jadi sekian dulu. Jadi sekali lagi, catat lagi ya tempat tanggal dan waktunya. The first Mid and Great with Hanyura di Surabaya Jawa Timur pada hari Minggu 19 Juni 2016, bertempat di Surabaya Sports and Convention Center, Surabaya Supermopakun Indah, Surabaya Jawa Timur. Dari jam 2 siang sampai dengan jam 5 sore, waktu Indonesia Barat. Dan ada juga Halo Peduli di Panti Asuhan Santo Yosef atau Sey Josef di Surabaya Jawa Timur, di Panti Jompo maksud saya, Santo Yosef atau Sey Josef di Surabaya Jawa Timur, pada hari Sabtu 18 Juni 2016, untuk pendaftaran tidak harus membeli gold ticket pada Mid and Great Hanyura tahun 19 Juni di Surabaya. Pendaftaran untuk Halo Peduli tidak dipunggut biaya sama sekali alias gratis dan tidak ada paksaan sama sekali alias sukarela dan persyaratannya sedangkan punya semangat, punya compassionate, punya petulusan atau sincerity yang tinggi untuk melayani sesama umat manusia, untuk menghasilkan sesama umat manusia. Dan jangan lupa subscribe channel Youtube-nya Hanyura di Hanyura. Jadi, dari saya cukup sekian untuk promo Hamin 10 menjelang Mid and Great Hanyura di Surabaya Jawa Timur, 19 Juni 2016. Informasi selengkapnya yang bisa dilihat di Instagram di Hanyura underscore OFC. Dan juga line di Hanyura underscore OFC untuk informasi yang lebih lanjut mengenai Mid and Great Hanyura di Surabaya Jawa Timur, pada tahun 19 Juni 2016. Dan sekali lagi jangan lupa subscribe channel Youtube-nya Hanyura di Hanyura. Follow Instagram-nya di Hanyura. Selamat dari saya, terima kasih, selamat menyenangkan ibadah puasa Ramadan 1437 Hejriah dan selamat beraktifitas untuk pengirsa semua. Walaupun puasa harus tetap semangat, tetap sehat, tetap bugar dalam menjalani aktivitas sehari-hari di bulan suci Ramadan kali ini. Selamat dari saya, terima kasih atas perhatian dan atasi pemirsa semua. Jangan lupa subscribe juga channel Youtube saya, James Class, dan jangan lupa lihat video-video James Note Season 2 yang sudah 81 episode ini. Jangan sampai tidak ditonton, jangan sampai ada yang tidak ditonton, karena konten-kontennya sangat bermanfaat, memberikan inspirasi, informasi, edukasi, dan ilmu pengetahuan bagi kita semua. Dari saya, James Kornismikos Chow, undur diri, dan sekali lagi selamat menunaikan ibadah puasa bagi umat Islam yang menjalankannya. Selamat pagi, selamat beraktifitas, tetap semangat, dan God bless you. Amin. Selamat pagi, selamat pagi, selamat pagi.